Hai assalamualaikum Hai guys di video kali ini aku buat tutorial Bagaimana caranya membuat video sinematik yang punya setel seperti ini ya guys yang aku guna di aplikasi genymaster guys aku sudah masuk di aplikasi genymaster aku memakai aplikasi genymaster premium guys Oke lalu kita tekan buat baru ya guys dan aku pilih rasio 16 banding 9 Oke lalu aku memasukkan yaitu video yang aku buat tutorial ini ya guys Oke sebagai tutorial ini aku akan memasukkan video ini ya guys Oke guys video ini ya guys lalu aku Scroll di menu awal ya guys Oke lalu aku tekan videonya dan aku aku akan mengeplay dulu ya dekais dan aku akan memotong video ini ya guys biar menjadi sinematik Oke guys lalu aku tekan videonya ini ya guys Oke di menit 10 detik ini ya guys kita potongnya itu pangkas ke kiri pilih aja guys Oke seperti ini guys Oke lalu kita play dulu lagi-lagi hai oke oke seperti ini guys dan di menit 5 detik kita akan memotong lagi ya guys kita pilih yaitu gambar gunting ini guys dan aku pilih pangkas ke kanan pilih head Oke next seperti ini guys Oke kita play hasil sementara sementara dulu ya guys seperti ini guys Oke lalu di bagian video yang nomor 2 ini aku akan memotong lagi ya guys di menit 13 atau di menit 15 detik ini ya guys aku tekan videonya dan aku pilih di gambar gunting ini dan aku pilih pangkas ke kanan pilih head Oke guys seperti ini guys lalu kita play hasil sementaranya dulu ya guys seperti ini guys Oke guys lalu di video yang nomor 3 ini aku akan memotongnya ya guys di menit ke 22 detik ya guys Oke ini ini guys lalu aku tekan videonya dan aku pilih gambar gunting guys dan aku pilih pangkas ke kanan pilih head Oke seperti ini guys Oke lalu di video yang nomor 4 ini aku pilih di menit 28 ya guys atau 27 detik guys lalu kita tekan videonya dan aku pilih gambar gunting ini guys lalu aku pangkas ke kanan pilih head Oke next seperti ini guys Oke lalu di video yang selanjutnya ini aku akan memotong di menit 32 ya guys lalu aku pilih 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 head Oke lalu di video yang terakhir ini guys Oke aku try dulu ya guys hasil sementaranya dulu guys Oke lalu di video yang terakhir ini guys Oke videonya nampaknya cepat ya guys Oke lalu aku pilih kontrol kecepatan dulu ya guys lalu di menit ini aku pilih yang 05 ya guys Oke nampaknya kecepatannya kurang ya guys kurang sangat lalu aku atur lagi ya kecepatannya guys aku atur menjadi 05 05 Oke seperti ini guys lalu aku akan memotongnya ya guys di bagian menit 40 guys Oke lalu aku pilih pilih pangkas ke kanan pilih head ya guys Oke seperti ini guys kita try hasil sementaranya ke dulu guys Oke lalu aku perkecilkan ke seperti ini guys Hai dan aku pilih lapisan lalu aku pilih media lalu aku masukkan background hitam ya guys Oke seperti ini dan kita pilih kotak di sebelah kanan ini ya guys dan aku pilih yang di bawah off ini ya guys Oke lalu aku kecilin seperti ini guys Hai dan background hitamnya ini aku pilih duplikat ya guys lalu di bagian duplikat ini aku pilih yang yang sebelah kanan ini ya guys oke lalu aku geser seperti ini guys hai hai oke guys lalu durasinya aku panjangin seperti durasi video sinematiknya ya guys oke lalu aku tekan background nya dulu ya guys seperti ini guys cara memanjangin ya guys oke lalu kita geser seperti ini guys oke lalu kita di menit awal ini ya guys oke aku tekan video yang awal ini guys dan aku pilih yaitu Hai yaitu filter warna ya guys oke aku pilih filter yang dasar dan aku pilih b-04 ya guys oke seperti ini guys Hai oke lalu kita cendang guys dan aku buat seperti ini ya guys Hai di video selanjutnya aku buat seperti ini ya guys ya b-04 oke guys lalu aku perkecilkan seperti ini ya guys oke guys lalu hasil akhirnya seperti ini guys oke guys oke guys gimana guys keren kan guys sinematiknya ya guys oke guys ya begitu saja tutorial dari saya ya guys yang bagi yang suka video tutorial saya jangan lupa tinggalkan jejak kalian yaitu like comment dan subscribe ya guys biar channel saya semakin berkembang oke thank you for watching wassalamualaikum goodbye bye